Terima kasih. 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 Siti Aminah Komisioner Komnas Perempuan Kita akan berbincang sama Mbak Siti Aminah Karena Yang pertama Mbak Siti Aminah Karena kita mau tahu nih Sebenarnya Berapa sih jumlah Kekerasan seksual Yang terjadi di berbagai daerah Di Indonesia Dan apakah Yang banyak terjadi Yang terungkap di media-media Itu hanya sebagian saja Dari semacam gunung es Ternyata banyak Misalnya kita Cuman kitanya saja yang tidak tahu Kejadian-kejadian seperti itu Karena kecenderungan korban itu Tidak mau speak up Tidak mau speak up Dengan berbagai alasan Oke Kita nantikan dulu Mbak Siti Sahabat Indonesia Kalau mau lihat Uban saya sudah Sudah banyak ya Tapi tidak apa-apa Cantik yang paling Bagus itu adalah Percaya diri ya Sahabat Indonesia Ada percaya diri Dan senyum kamu Tetap harus senyum Tetap harus sehat Agar bisa Terus semangat menjalani hidup Karena kondisi begini itu Serba terbatas ya Sahabat Kondisi pandemi Maksudnya Karena beberapa daerah juga Mulai melakukan Pengetahatan Lagi Oke Ini Mbak Siti Udah Halo Halo Mbak Halo Mbak Lagi di kantor nih Masih Kayaknya Enggak Ini di rumah Oh di rumah Di rumah aja Kayaknya masih Kayak Settingan kantor ya Ini di tempat Mojok sehari-hari Apakah Mbak Sehat? Baik Mbak Alhamdulillah Sehat Waduh Fresh banget Ngeliat Mbak Siti nih Lama gak bertemu ya Mbak Karena memang Kondisinya Tidak memungkinkan Untuk bertemu Apalagi bertemu Sering-sering gitu ya Kayaknya Kalau sama Mbak Siti nih Ngobrolan Ngobrol tentang Perempuan nih Bisa Kita sama-sama Emosi gitu ya Mbak Emosi boleh Karena yang dibahas tuh Halu gitu Hal-hal yang Kayaknya Semuanya tuh yang Kekerasan gitu ya Apalagi Seperti saat ini ya Perjuangannya masih panjang nih ya Oke Mbak Kita hari ini kan Ngebahas tentang Kekerasan seksual Di sekitar kita gitu ya Ya Beberapa waktu ini kan memang Sangat banyak Di pemberitaan gitu Kasus-kasus Kekerasan seksual Pelecehan gitu Yang Yang membuat publik itu Marah Bingung Atau juga mungkin gak percaya Kok hal-hal yang Diluar nalar kita gitu ya Bisa terjadi gitu Kayak Seorang guru yang jadi Panutan gitu Bisa melakukan Pelecehan Kekerasan seksual terhadap Sekian banyak muridnya gitu ya Dan Dan Sekian lama terjadi gitu ya Sampai ada yang melahirkan Kok gak ada Kok baru sekarang kejadian Belum lagi yang Yang lain Nah sebenarnya nih Mbak yang Sudah Malang melintang Di dunia Perempuan Perempuan Itu gimana sih Mbak Kalau ngomong tentang Kekerasan seksual Sebenarnya Sebanyak apa Jumlahnya gitu Mbak Terjadi Kalau untuk Jumlah Sebenarnya Kalau yang Data yang masuk ke Komnas Perempuan ya Itu Kalau untuk tahun ini Kami belum Menyampaikan ya Rencananya Akan kami sampaikan Nanti di Tanggal 7 Maret Bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional Oh siap Jadi Nanti hadir ya Teman-teman Media Indonesia Melipun Catatan Tahunan Komnas Perempuan Nah untuk Catatan Tahunan Komnas Perempuan Sendiri Sebenarnya Angka Kekerasan Seksual itu Sudah kami Himpun Sejak Tahun 2005 Ya Dengan Beragam Metode Pencatatan Tapi Memang Peningkatannya Itu Yang Sampai 6.000 Per tahun Itu ada Di tahun 2015 Jadi Per tahun Itu ya Mbak ya Enggak Itu di tahun 2015 Yang kemudian Itu juga Bersamaan dengan Komnas Perempuan Selesai Melakukan Berbagai Kajian Untuk Kemudian Mendorong RUU Dulu Namanya RUU Penghabusan Kekerasan Seksual Dan Di 2017 Kemudian DPR Mengadopsi Menjadi RUU Inisiatif Itu di 2015 2016 Itu tinggi Sekali Dibandingkan Yang Setelahnya Kalau tahun 2020 Yang Data Yang masuk Ke Komnas Perempuan Itu ada 2945 Kasus Tapi Ini Angka ini Jangan Dilihat Oh 2016 5.785 2020 2945 Berarti Turun Karena Cara Membacanya Kalau Catahu Itu kan Didasarkan Kepada Questioner Jadi Komnas Perempuan Seperti Di Januari Februari Ini Kami Mengirimkan Questioner Ke Lembaga Layanan Ke P2 Tp2A Ke Polisian Nah Kalau Yang Dikembalikan Itu Banyak Maka Data Yang Terakumulasi Akan Cukup Banyak Tapi Di Tahun 2020 Itu Kami Mengalami Penurunan Pengembalian Questioner Oh Siap Penurunan Itu 50% Otomatis Data Yang Terakumulasi Kan Juga Berkurang Tapi Bagi Komnas Perempuan Sebenarnya Tidak Boleh Kita Melihat Korban Itu Hanya Dari Angka Karena Satu Saja Korban Kekerasan Seksual Itu Sudah Sangat Banyak Bagi Nilai-nilai Kemanusiaan Kita Satu Kasus Pun Itu Harus Ditanggapi Secara Tepat Oleh Negara Dan Bagaimana Korban Mendapatkan Hak Atas Keadilan Dan Pemulihannya Itu Si Mbak Tepat Itu Artinya Prosesnya Itu Mbak Maksudnya Walaupun Sekecil Apapun Proses Itu Begitu Tepat Jadi Penanganan Yang Tepat Dan Cepat Atau Respon Yang Tepat Respon Yang Tepat Itu Berarti Memenuhi Rasa Keadilan Korban Korban Mendapatkan Pelindungan Dan Korban Mendapatkan Pemulihan Atau Mudahnya Hak Korban Terpenuhi Nah Hak Korban Yang Terpenuhi Ini Kita Dorong Di Dalam RUU Tindak Pidana Keterangan Seksual Jadi Di Dalam RUU Inisiatif DPR Per Januari 2022 Hak Korban Tiga Plaster Hak Itu Sudah Masuk Mbak Hak Atas Penanganan Hak Atas Perlindungan Hak Atas Pemulihan Yang Tentunya Itu Akan Berkontribusi Terhadap Pemenuhan Keadilan Untuk Korban Itu Siap Siap Oke Mbak Sebelum Memang Ini Diproses Atau Mendapatkan Tindakan Yang tepat Dari Negara Yang Mbak Bilang Tadi Tapi Sebetulnya Kalau Para korban Para korban Itu Kalau Yang Ditangani Oleh Komnas Perempuan Itu Mereka Cenderung Untuk Speak up Maksudnya Berani Untuk Ngomong Seperti Itu Nggak Mayoritas Para korban Ini Dan Kalaupun Mereka Ngomong Sekian lama Waktunya Karena Saya juga Pernah Pengalaman Ada Teman Saya Terjadi Seperti Itu Itu Lama Sekali Bisa Sampai Setahun Akhirnya Dia bisa Ngomong Sebenarnya Apa Mayoritas Yang Dialami Apakah Memang Terjadi Intimidasi Ancaman Atau Memang Karena Pikiran Mereka Bahwa Ini Aib Segala Macem Paling Banyak Sebenarnya Kalaupun Kasus Yang Diadukan Ke Komnas Perempuan Atau Lembaga Layanan Itu Puncak Puncak Gunung Air Lebih Banyak Kasus Yang Tidak Dilaporkan Atau Tidak Diinformasikan Ke Orang Lain Nah Pertanyaannya Kenapa Korban Itu Tidak Menceritakan Ini Lebih Kepada Cara Masyarakat Menempatkan Perempuan Gitu Jadi Bukan Misalnya Kalau tadi Mbak bilang Ini jalan-jalan Pikirannya Korban Ya Nah Pikiran korban Itu Terbentuk Karena Konstruksi Masyarakat Misalnya Pertanyaan Gini Kenapa Korban Bungkam Dan Kemudian Baru Bercerita Ada yang Dua minggu Tiga bulan Ada yang Satu tahun Bahkan Ada yang Lima belas Tahun Atau Dua Pasal Banget Ya Itu Pertama Reaksi Emosi Tiap orang Itu kan Berbeda Ya Sulit Bagi Korban Di tengah Situasi Yang memiliki Masyarakat Yang memiliki Ekspetasi Bahwa Perempuan Itu Yang dikatakan Perempuan Yang baik Perempuan Yang Bermoral Itu adalah Perempuan Yang Mampu Menjaga Kesuciannya Tanda kutip Apalagi nilai-nilai Yang dilakukan Pada perempuan Ketika terjadi Kekerasan seksual Walaupun itu Bukan Kesalahan Perempuan Perempuan Akan merasa Apa yang terjadi Dengan aku Misalnya Berarti aku Berdosa Aku sudah Tanda kutip Misalnya Berjina Aku sudah Bukan perempuan Yang baik Aku sudah A, B, C, D Untuk Memahami Memahami Atau menerima Mengakui lah Dirinya menjadi Korban Itu butuh Waktu Buat korban Itu sendiri Misalnya Oh Saya menjadi Korban Maka saya Harus mencari Bantuan Itu Itu satu Hal Yang terbentuk Sisi lain Ketika masyarakat Atau Ekosistem Terdekat Khususnya Keluarga Atau Masyarakat Itu Tidak Mempercayai Korban Atau Memberikan Stigma Atau Previktimisasi Maka korban Akan cenderung Buka Dia akan bertanya Kalau aku cerita Memang aku akan Dipercaya Hal ini Terjadi Misalnya Untuk Kasus-kasus Kekerasan Seksual Dimana Pelakunya itu Memiliki Relasi Kuasa Yang Kuat Dengan Korban Selanjutnya tadi Mbak Cerita yang Di Di Mana Di Bandung Gitu ya Kenapa ya Itu kan Lapisan Kuasanya Itu Ini ya Pertama Anak Dengan Orang Dewasa Laki-laki Dengan Perempuan Guru Dengan Santri Ada Tiga Laku Kuasa Atau Lapis Diskriminasi Atau Kerentangan Ya kan Nah Kalau misalnya Korban Cerita Pertanyaannya Publik Akan lebih Percaya Kesiapa Ketika Pelaku Itu Memiliki Otoritas Keagamaan Atau Keilmuan Ya kan Ah jangan-jangan Ini mau Mencemaskan Nama baik Bapak ini Oh jangan-jangan Ini mau Neras Kan Itu muncul Ketidakpercayaan Sehingga korban Daripada aku disalahin Kemudian aku Malu Hukum juga Belum tentu Berpihak Buktinya Sulit Maka yaudah Aku buka Maja Itu yang terjadi Artinya memang Aduh Kayaknya Negara cerita Mbak aja Udah Udah capek duluan ya Untuk dia bisa Kita harus Sedikit-sedikit Merubahnya Ya Ya Butuh Jalan yang panjang Dan terjal ya Mbak ya Gak Bener-bener Gak mudah ya Edukasi itu berarti Penting sekali ya Mbak diberikan Sejak dini Bagaimana Bawa tubuh kita Otoritas Kita Misalnya Macam-macam Bentuk pelecehan Itu kayaknya Memang Edukasi itu Mesti diberikan Sejak dini ya Kalau melihat Kondisi sekarang Yang Seperti itu Betul Jadi sebenarnya Pendidikan Seks Dan pendidikan Anti kekerasan Ya Itu Harus diberikan Sejak usia dini Sampai Tentu sesuai Dengan perkembangan Usia anak Gitu ya Nah Cuma memang Di dalam Masyarakat kita Masih ada Apa ya Kesalahpahaman Ketika diberikan Pendidikan seks Itu dianggap Cara untuk Melakukan hubungan seks Padahal Sebenarnya Yang dimaksud itu Perempuan maupun Laki-laki Itu mengetahui Organ Seksualnya Organ Reproduksinya Apa yang boleh Dan tidak boleh Dilakukan Terhadap Tubuhnya Dan Dia tidak boleh Melakukan apa Terhadap Tubuh orang lain Kemudian Yang tidak kalah Penting adalah Bagaimana Seseorang itu Mencari Bantuan Sehingga Ketika Mengalami Keterasan seksual Korban Tidak Bingung Saya harus Kemana Atau orang tua Memahami Perubahan Atau Sinyal-sinyal Kalau anak Mengalami Atau guru Mengalami Kemungkinan Mengalami Kekerasan seksual Maka itu Juga bisa Dikelajari Jadi disitu Intinya Dan kita Mbak Tari Di RU Tindak pidana Kekerasan seksual Ada Buk Tentang Pencegahan Dan Buk Tentang Pencegahan Itu Salah satunya Adalah Pendidikan Kemudian Juga ada Penggunaan Teknologi Informasi Kemudian Di tingkat Keluarga Dan juga Di Keagamaan Siap Siap Oke Artinya Mbak Kalau melihat Apa ya Edukasi Seks Seks Kita Yang Minim Terus Juga Kayak saya Aja nih Dulu saya Pernalah Mengalami Pelecehan Seksual Itu masuk Kategori Kalau kata Kemen saya Tapi Saya itu Gak Engah Kalau saya Ternyata Dilecehkan Setelah Berapa jam Setelah itu Baru saya Engah Oh iya Ternyata Saya itu Dilecehkan Nah untuk Saya bisa Mengenali Bentuk-bentuk Pelecehan Itu aja Saya kayaknya Sulit Artinya Gini Pelecehan Itu tidak Hanya Bentuknya Seperti Pemaksaan Tapi Menyentuh Dagu saya Tanpa Seizin Saya Itu ternyata Bentuk Lecehan Nah hal-hal Begini Kan Ternyata Saya aja Susah Apalagi Dengan Budaya Yang Mbak Ceritakan Tadi Artinya Ketika Memang Pemerintah Kita Menyusun RUU TPKS Itu Sangat Banyak Sekali Mungkin Apa Saya bilang Tantangannya Untuk Bisa diatur Di dalam undang-undang RUU ini Gimana menurut Mbak Betul Jadi salah satu Yang diatur Di dalam RUU Tindak pidana Kekerasan seksual Itu adalah Tindak pidana Nah Tindak pidana Yang sudah Dirancang Di dalam Bulan Januari Itu Pelecehan Seksual Fisik Pelecehan Seksual Non-fisik Pelecehan Seksual Non-tehnologi Informasi Atau Cyber Atau Kekeratan Cyber Berbasis Online Kemudian Eksploitasi Seksual Kemudian Pemaksaan Kontrasepsi Pemaksaan Sterilitas Dan Penyiksaan Seksual Nah Untuk Pelecehan Seksual Yang tadi Dicitakan Itu adalah Pelecehan Seksual Fisik Seperti Menyentuh Dagu Kalau yang Non-fisik Itu Misalnya Menyintip Berkomentar Yang Seksis Gitu ya Kalau yang Teknologi Informasi Itu Misalnya Menyebarkan Konten Intim Non-konsensual Untuk Kepentingan Memeras Atau Memaksa Perempuan Melakukan Sesuatu Gitu ya Itu yang Untuk Pelecehan Seksual Nah Pelecehan Seksual Ini Dikategorikan Di dalam RU Tindak Pidana Keterasan Seksual Sebagai Jelit Aduan Jadi Ini Langkah Maju Mengapa Karena Selama Ini Pelecehan Seksual Itu Tidak Diatur Di dalam Kita Bunda Bunda Hukum Pidana Ya Khususnya Pelecehan Seksual Non-fisik Dan Pelecehan Seksual Teknologi Informasi Oke Mbak Kalau Pelecehan Yang Non-fisik Tadi Ini Jumlahnya Semakin Banyak Gak Kalau Untuk Sekarang Sekarang Kayaknya Itu Ini Banget Ya Mudah Kemarin Teman Teman Koalisi Ruang Publik Aman Itu Merilis Survei Untuk Pelecehan Seksual Di ruang Publik Nah Itu Bentuknya 6 Fisik Fisik Dan Teknologi Informasi Hasilnya 4 Dari 5 Perempuan Mengalami Pelecehan Seksual Kemudian Kalau Laki-laki Itu 3 Dari 10 Itu Mengalami Pelecehan Seksual Di ruang Publik Termasuk Misalnya Di dalamnya Cat calling Itu Respondennya Sekitar 4.000 Orang Itu Bisa Dicek Teman-teman Di Webnya Teman-teman Koalisi Ruang Publik Aman Dan Ini Juga Menunjukkan Bahwa Pelecehan Seksual Itu Juga Meluas Di masa Pandemi Termasuk Bahkan Di Dalam Survei Itu Ditemukan Bahwa Pelecehan Seksual Juga Terjadi Di Tempat Tes COVID Di Sarana Kesehatan Juga Di Tempat Isolasi Nah Ini Menunjukkan Bahwa Pandemi COVID Memperburuk Atau Apa Ya Tetap Terjadinya Pelecehan Seksual Di Ruang Publik Yang Juga Itu Di Ruang-ruang Untuk Pelayanan Apa Ini Ya Penanganan COVID Temuan Terbarunya Ya Mbak Untuk Pelecehan Seksual Ya Baik Nah Kalau Seperti Ini Gimana Nih Mbak Itu Artinya Pelecehan Itu Tidak Memandang Tempat Kapanpun Dan Siapapun Gitu Ya Mbak Ini Gimana nih Mbak Untuk Bisa Pertama Mengadu Kesiapa Kedua Untuk Mau Ngomong Ngomong Ngadu Aja Gimana Ini kan Mungkin Aku Malu Gitu Gitu Satu Hal Yang Harus Sama-sama Kita Sampaikan Ke Korban Maupun Kepada Masyarakat Pelecehan Seksual Itu Bukan Bukan Salah Korban Bukan Salah Korban Betul Itu Salah Pelaku Kemudian Yang Kedua Laporan Bisa Bisa Disampaikan Ke Berbagai Lembaga Layanan Komnas Perempuan Sendiri Sebenarnya Tidak Memberikan Pendampingan Kasus Perkasus Gitu Ya Tapi Untuk Intervensi Cepat Bisa Ke Hotline 129 Yang Disediakan Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 129 Itu Kemudian Untuk Yang utama Adalah Mendapatkan Pendampingan Terlebih dahulu Sehingga Setelah Ada Pendampingan Itu Korban Bisa Memutuskan Pilihan Pilihan Penyelesaian Kasus Yang akan Ditempuh Gitu Mbak Oke Siap Artinya Tidak Tidak Menutup Bukan Tidak Menutup Artinya Siapapun Boleh melapor Mbak Mau Perempuan Mau Laki Laki Karena Saya ada Teman Juga Dia Laki Dia Dilecehkan Oleh Perempuan Tidak Tanggung Tiga Orang Tiga Orang Dilecehkan Bukan Bener-bener Laki Gitu Tapi Dia Merasa Dilecehkan Dan Dia Ternyata Sama Gitu Ternyata Semua Korban Mau Perempuan Mau Laki Untuk Speak up Itu Ternyata Tidak Tidak Mudah Pun Mereka Yang Laki-laki Ini Tidak Mudah Berapa Bulan Kemudian Baru Ngomong Aku Dilecehkan Saya Dilecehkan Betul Itu Untungnya Mereka Bertemu Dengan Teman-teman Yang Paham Bahwa Pelecehan Itu Bisa Terjadi Pada Siapa Saja Cuman Mereka Nanti Katanya Saya Dibully Masa Cowok Dilecehin Bukannya Itu Rezeki Digituin Saya Dilecehkan Itu Gimana Betul Karena Selama Ini Ada Mitos Pelecehan Seksual Itu Hanya Terjadi Pada Perempuan Padahal Pelecehan Seksual Itu Bisa Menimpas Semua Gender Baik Perempuan Maupun Gender Lainnya Walaupun Memang Pada Faktanya Yang Paling Banyak Tetap Adalah Kelompok Perempuan Nah Laki-laki Yang Menjadi Korban Keteriasan Seksual Atau Misalnya Pelecehan Seksual Itu Karena Tadi Ada Ekspetasi Gender Terhadap Bagaimana Seharus Menjadi Laki Maka Ia Memiliki Habatan Psikologis Sama Seperti Perempuan Perempuan Takut Di Persalahkan Kemudian Kalau Laki-laki Kan Diharapkan Dia Maskulin Laki-laki Diharapkan Maco Berani Kemudian Secara Seksual Laki-laki Aktif Dan Katanya Tidak Nolak Sehingga Sehingga Kalau Dia Bila Aku Ngalamin Pelecehan Seksual Masa Kenapa Tanda Kutip Di Masa Laki-laki Gimana Mbak Ya Itu Hambatan Yang Ada Di Laki-laki Jadi Laki-laki Terbebani Oleh Ekspetasi Gender Tapi Harus Dihar Juga Laki-laki Ini Juga Sama Dengan Perempuan Itu Tidak Homogen Jadi Di Dalam Kalau Kita Bilang Kelas Kelas Laki-laki Itu Juga Ada Strukturnya Dalam Artian Laki-laki Memiliki Power Lebih Besar Dibandingkan Laki-laki Yang Lain Biaya Lebih Berpotensi Untuk Melakukan Kekerasan Seksual Misalnya Atasan Laki-laki Ke Bawahan Laki-laki Itu Kan Sama-sama Di Gender Laki-laki Tapi Di Gender Laki-laki Pun Ada Lapisan Konteksnya Menganalisanya Seperti Itu Oke Siap Siap Tetap Tadi Yang Namanya Korban Korban Itu Tidak Bisa Disalahkan Bukan Salah Dia Ketika Dia Mengalami Pelecehan Atau Kekerasan Seksual Siapapun Itu Harga Matinya Ngomongin Soal RUU TPKS Kemarin Infonya Komnas Perempuan Menyusun Dim sendiri Bukan Menyusun Mempersiapkan Saran Dan Masukan Karena Kalau Yang Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Penundang Undangan Yang Memiliki Wawanan Untuk Menyusundi Itu Pemerintah Siap Oke Namun Komnas Perempuan Sebagai Lembaga Nasional Hak Itu Memiliki Mandat Memberikan Saran Dan Masukan Nah Saran Dan Masukannya Itu Dalam Bentuk Seperti DIM DIM Itu Seperti DIM Itu Seperti Namanya Daftar Inventaris Masalah Itu DPN Disampaikan Kepada Pemerintah Bentuknya Itu Tabel Bentuk Otak Kota Perempuan Akan Memberikan Masukan Di Sebelahnya Misalnya Judul Tindak Pidana Kekerasan Seksual Misalnya Usul Perubahan Ditambah Kata Pemberantasan Misalnya Gitu Ya Mengapa Komnas Perempuan Misalnya Mengusulkan Menjadi Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Agar Sesuai Dengan Usulan Pemerintah Di Tahun 2019 Juga Judul Judul Lain Di Undang Undang Lain Seperti Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang Undang Pemberantasan Narkotika Atau Tindak Pidana Pendagangan Orang Itu yang Dimaksud Dengan Menyusun DIM Tapi Konteksnya Itu adalah Memberikan Saran Dan Masukan Baik Kepada Pemerintah Maupun Kepada DPM Siap Siap Oke Mbak Kali ini Kita Mau Baca Ini Ada Sahabat Indonesia Bertanya Dari Distali Bilang Muntan Ibu Izin bertanya Bagaimana Cara Mengubah Mindset Orang Yang Selalu Menyalahkan Korban Karena Masih Banyak Orang Yang Menyalahkan Cara Berpakaian Korban Yang Biasanya Korbannya Perempuan Nah Gimana Mbak Ini Termasuk Saya Juga Ini Jangan Jangan Ya Itu PR Besar Banget 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 Tapi Misalnya Pendidikan Publik Atau Kampanye Publik Harus Terus Kita Sampaikan Dan Berbasis Data Mengapa Karena Misalnya Contohnya Gini Pelecehan Seksual Itu Disebabkan Cara Berpakaian Dan Perlaku Perempuan Kita Bisa Meng-counter Itu Dengan Fakta Misalnya Kalau saya Meminjam Hasil Survey Koalisi Ruang Aman Itu Ternyata Korban Pelecehan Seksual Di ruang Publik Itu Mereka Memakai Gilba Itu 17 Yang memakai Seragam Sekolah Misalnya 14 Yang memakai Baju Longgar Sekian Persen Bahkan Yang Ini kan Menunjukkan Keragaman Berpakaian Itu Tidak Menjadi Sebab Kelecehan Seksual Itu Terjadi Termasuk Kekerasan Seksual Yang lain Seperti Perkosaan Ano-exploitasi Begitu Juga Dengan Mitos Oh Ini Yang Kita Munculkan Kean Anak Perempuan Oh Pelecehan Seksual Itu Terjadi Di malam Hari Di tempat Sepi Iya Enggak Sih Makanya Kalau Jadi Perempuan Pulang Jangan Malam Malam Enggak Usah Keluar Rumah Kalau Keluar Rumah Harus Ditemenin Kakak Saya Mengalami Itu Oh Indih Banget Keluar Maret Bahaya Banget Bahaya Bisa Jadi Iya Tapi Faktanya Pelecehan Seksual Itu Terjadi Paling Banyak Itu Di Siang Hari Ya Kemudian Untuk Perkosaan Untuk Perkosaan Itu Enggak Terjadi Di Di Luar Rumah Justru Di Dalam Rumah Misalnya Orang-orang Terdekat Orang-orang Terdekat Atau Tetangga Itu Enggak Jauh Dari Tempat Kita Nah Mitos-mitos Ini Dibanggu Oleh Struktur Atau Sistim Patriarki Agar Perempuan Semakin Ter Apa ya Terbatasi Geraknya Disalahkan Karena Tidak Mengikuti Aturan Dan Dan Juga Sebenarnya Memperlemah Tingkat Kewaspadaan Kita Dan Keluarga Misalnya Oh ya Karena Itu Di Luar Rumah Itu Di Malam Hari Kita Tidak Terlalu Waspada Kalau Itu Terjadi Di Sekitar Kita Di Rumah Kita Di Tetangga Kita Tidak Mungkin Di Rumah Kita Atau Misalnya Seperti Mengatakan Pelaku Kekerasan Seksual Itu Atau Pelacaan Seksual Itu Berasa Dari Golongan Ekonomi Bawah Berandalan Ya Begitulah Padahal Enggak Justru Yang Semakin Memiliki Kuasa Itu Semakin Besar Potensinya Melakukan Kekerasan Sehingga Kemudian Kita Enggak Enggak Owe Dan Enggak Percaya Enggak Mungkin Pak Guru Melakukan Enggak Mungkin Pak Bercaya Melakukan Itu Jadi Lawan Dengan Atau Bukan Lawan Ya Timbangi Dengan Fakta Bahwa Kekerasan Seksual Itu Tidak Tidak Disebabkan Nara Berpakaian Atau Mitos Mitos Yang Berkembang Berarti Pikiran Mbak Orang Melakukan Kekerasan Itu Pikirannya Bukan Karena Pakaian Atau Tubuh Perempuan Atau Laki-laki Itu Menarik Tidak Karena Pikirannya Gitu Oke Siap Siap Oh iya mbak Satu lagi nih mbak Pengaruh Media Sosial Untuk Bisa Jadinya Membuat Orang-orang Melakukan Kekerasan seksual Itu pengaruhnya Besar ya mbak Sekarang ini Kayak misalnya Nonton Atau baca-baca Yang Yang memancing Yang Sadektif Gitu ya 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 Sebenarnya Ya itu Berpengaruh Tapi Sekali lagi Sebenarnya Itu Kembali Kepada Kemampuan Dalam Mengelola Ini ya Dorongan Seksual Nah Walaupun Misalnya Tontonan Atau Konten-konten Di Media Sosial Atau Internet Yang Bisa Mempengaruhi Tapi Juga Sebenarnya Media Sosial Juga bisa Menjadi Alat Untuk Pendidikan Publik Ya Seperti Tadi yang Ditanyakan Juna sih Untuk Melawan Salur Yang Disalahkan Perempuan Karena Sekarang Justru Ruang Siber Ya Ruang Siber Ini Atau Ruang Digital Menjadi Medium Kekerasan Seksual Baru Ya Atau Kekerasan Ziber Bebasis Gender Tapi Juga Itu Menjadi Ruang Ini Tanda Kutip Konten Narasi Untuk Proses Pendidikan Dan Apa Membangun Kesadaran Publik Juga 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 Untuk Membangun Solidaritas Terhadap Orban Jadi Kalau Bagi Komnas Perempuan Mari Kita Jadikan Seperti IG Facebook Ataupun Yang Lain Menjadi Ruang Ruang Untuk Membangun Kesadaran Publik Juga Untuk Membantu Orban Seperti Yang Dilakukan Teman Teman Oke Benar Oke Ini Ada Penutupnya Sekali Lagi Kasih Semangat Buat Sahabat Media Indonesia Agar Pertama Bisa Mengenali Apa Yang Dialami Apakah Ini Pelaca Atau Tidak Lalu Mau Melapor Jangan Takut Silahkan Semangat Kasih Semangat Teman Pertama Kenali Dan Didik Atau Perkaya Wawasan Kita Dengan Beragam Bentuk Kekerasan Seksual Yang Mungkin Menimpah Kita Menimpah Anak Maupun Keluarga Kita Maupun Sahabat Terdekat Kita Kemudian Yang Kedua Berikan Solidaritas Kepada Korban Kekerasan Seksual Dengan Minimal Tidak Menyalahkan Atau Tidak Memberikan Komentar Di Media Sosial Yang Itu Tidak Membantu Korban Kemudian Yang Ketiga Adalah Dukung Upaya Pemerintah Dan Upaya DPR RI Untuk Menghadirkan Payung Hukum Yang Komprehensif Bagi Pengakusan Kekerasan Seksual Yaitu RUU Tidak Siap Kalau Gitu Aduh Mbak Siti Terima Kasih Banyak Ini Sudah Benar-benar Memberikan Pencerahan Sekali Buat Saya Dan Sahabat Pede Indonesia Nanti Kalau Kita Kita Ngobrol Ngobrol Lagi Tapi Sahabat Indonesia Juga Bisa Kalau Mau Ngobrol Ngobrol Dengan Mbak Siti Bisa Datang Ke Kantor Komnas Perempuan Atau Mungkin Di IG Banya Mbak Siti Juga Boleh Untuk Bisa Ngobrol Terima Bacaan Pedas Oke Seperti Pedas Bacaan Pedas Bacaan Pedas Kayak Di Status Wanya Pedas Dan Mempedaskan Aduh Saya Bingung Paham Oke Siapkan Youtube Mbak Siti Terima Kasih Banyak Yang Mbak Selanjutnya Saya Akan Ngobrol Dengan Mbak Lulu Terima Kasih Mbak Siti Salam Sehat Ya Mbak Oke Sobat Penda Indonesia Mbak Mbak